Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat datang semuanya! Selamat datang di episode Perdana Musyawara! Guys kalau tadi ada yang ketinggalan mohon maaf ya gue bukan orang sering pidato ke negaraan mohon maaf mohon maaf Jadi kita ngapain sih? Jadi selamat datang di episode pertama Musyawara Sebuah acara dimana gue, Kak Jo dan Mba Nana kita akan ngomong dan berbicara tentang apa saja yang kita mau Kita akan memusyawarahkan hal-hal yang mungkin aja ramai di publik atau sengaja kita bikin ramai Atau ya apapun yang menarik dan kita pikir mungkin juga akan menarik buat temen-temen Betul! Bener! Dan mungkin kita akan bawa persona kita masing-masing Jika kita ada set kita disini Jadi ada gabungan antara persona Mba Nana, gue dan Kak Jo Dan silahkan kalian tebak yang mana tuh kita Yang itu siapa? Kayaknya itu gue deh Iya! Yang Lakers 24 tuh Mba Nana jelas-jelas ya Ini Noval jelas-jelas Kita semua Dan kepengennya tuh jadi tiap episode tuh kita bisa nunjukin Ada satu karya seni yang bisa provoking gitu Dan menurut gue tuh Noval salah satu artis muda berbakat banget Sangat Yang kiprahnya tuh udah internasional Dan ini sebenernya menarik banget Dia tuh sering di New York loh Mba Nana Sering pameran di New York, di London, sekolahnya juga Kalau nggak salah sekolahnya di London Ya nggak sih Val? Ini tuh salah satu karyanya dia yang kayaknya di awal-awal Ini tau nggak? Ini apa? Tau nggak apaan? Ini kepala buaya Iya kan? Iya Dan badannya manusia Badannya manusia Dan ini manusianya tuh kayak yang pake Armani 35 ribu dollar tuh liat ya Terus Ya buaya darat lah istilahnya Sebetulnya sih menurut gue Apapun yang bisa dimaknai dari lukisan ya Tergantung yang menikmatnya nggak sih? Iya bener Dan fakta menarik waktu itu Gue pernah coba mau beli dari dia Pas denger harganya gue langsung minta diskon 50% Hahaha Kak aja jangan gitu Soalnya kita kan kenal kan? Kita kan kenal Dan dia kayak Harga gue segini jauh Terus gue kayak Gue minta diskon 50% boleh Hahaha Karena memang itu kan ya Tapi emang it's worth it Iya lah harus lah Karena kan bisa kayak Apa namanya Kalo ngeliat lukisan tuh Kita gitu mesti berpikir macam-macam Kayak misalnya ini ya Ini buaya darat Dan menurut gue sih Sebetulnya buaya itu setia tau Hah? Tau nggak sih karakteristik buaya sebagai hewan tuh Adalah hewan yang paling setia Makanya kalo di Petawi tuh suka ada roti buaya pas kawinan Karena buaya tuh melambangkan kesetiaan I did not know this Tuh Tapi kenapa konotasinya berubah sekarang? Konotasinya kan buaya darat Buaya darat gitu Iya Nggak tau sih mungkin urban legend Atau apapun gitu Padahal sebetulnya ini Dan ini gue pernah liat dokumentari di Nejiyo Oke Jadi buaya itu Kalo kawin cuma sama satu Betina Wow Dan kalo betinanya mati Dia menduda selamanya Dan kalo musim kawin Betina yang itu Musim kawin berikutnya Dia akan nyari betina yang sama Dan kalo betina Dan buaya itu juga terkenal Karena protektif Jadi Kalo lagi betinanya lagi bertelur Tuh dia akan protektif banget Bahkan rela mati Untuk ngelindungi si betinanya Jadi sebenarnya Wow itu cantik Buaya itu ewan yang paling setia Dan paling protektif Tapi kalo buaya darat ya lain lagi ya Wow Anyway kenapa gitu Wow Untuk geng Z Net Jio Net Jio atau Discovery ya Gue lupa tapi pokoknya itu Silahkan riset Net Jio tuh apa yang bagi yang bingung kan Apa sih Net Jio Kenapa karya jadi gini orang-orang ga nonton Net Jio ya? Udah ga nonton TV ya? Udah jarang Tapi anyway itu karena gue tuh Gue inget banget gue nonton Dan gue terpaku Wow buaya tuh Kayak gitu Dan itu menarik banget Itu sangat menarik Bagi yang menonton Musyawara Komen di bawah Siapa lagi seniman-seniman yang artnya mau kita tampilin di Musyawara Bener Ya Komen di bawah Gue mau ini, gue mau B, gue mau C, gue mau lukisan ango V Banyak banget lukisan-lukisan keren Art-art dari art Dan Noval Apsar Salah satu my favorite Shoutout to Noval Terima kasih udah Terima kasih udah Minjem Min Ketauan Minjem Min Enggak Karena kan kita memang mau showcasing yang beda-beda Next time mungkin karanya dia yang lain Oke Jadi itu dia guys Sekarang kita akan move on ke topik yang sangat dibahas di Indonesia sekarang Bahkan di dunia Cuaca dan suasana yang sangat panas Aduh emang gerah banget sih Iya gak sih? Apa nih movie? Oh cuaca nanya Eh cuaca nanya Cuaca nanya Cuaca nanya Suasana Cuaca nanya kan sekarang sudah pernah rame di social media Oh ini sangat panas sekarang Ini kayaknya Iya sih emang panas banget sih Panas banget Kayaknya ada rekor kota bukan Bekasi Oh bener-bener suhu maksudnya? Suhu Ya bukan situasi politik Tapi Itu juga mulai sih Oh jadi suhu emang lagi memanas ya? Betul Kalau masalah mungkin tim kreatif boleh teriak Kota mana yang paling mahal Paling panas di Malaysia? Kota apa ya? Enggak, kemarin tuh Ciputat 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 Kalter? Iya, tapi kemarin tuh sempet kayaknya Kalo Jabodetabek ya Semet yang rame gitu Ciputat tuh paling panas gitu Bekasi kayaknya panas ya? Bekasi Bekasi panas Bekasi panas Semua sih Depok tuh adem kalo Depok Depok tuh adem Bogor adem Bogor kota hujan Tiba-tiba kita jadi rame Nah jadi menurut kalian kenapa nih tiba-tiba Dunia panas Ada jawaban yang sangat logis ya Ya ada global warming Global warming, climate change Tapi ya itu yang Orang-orang pada bingung aja ngomong di sosmed kayak Kenapa sih panas agar A, B, C, D, E Jawaban yang pasti adalah climate change dan pemahasan global Jadi itu sih Gue bingung kenapa orang-orang pada bingung Emang ini pada kenyataannya Karena memang kayak BMKG gitu ya Jawabnya ya Ya menurut gue memang karena mereka harus jawab itu sesuai dengan keilmuannya Walaupun seharusnya menurut gue dikasih lebih deep dari itu Kan dia jawabnya Ini musim Macaroba Ini posisi matahari lagi ada di sebelah mana gitu Ada yang bilang heat wave terus bilang Oh enggak enggak Heat wave Itu biasanya negara-negara Eropa Indonesia itu enggak ada heat wave Jadi memang ada penjelasan-penjelasan ilmiah Tapi gue setuju sih Apapun dibalik penjelasan-penjelasan teknikal itu Intinya ya ini karena perubahan iklim Karena kan ini sangat-sangat obvious gitu ya Gas rumah kaca bikin cuaca jadi lebih ekstrim gitu ya Laut jadi lebih asam lebih panas permukaan air laut jadi lebih naik Karena gasnya mencair So it's actually penjelasannya itu semua ada Dan gue inget catatan aja tuh pernah bikin soal-soal ini Apa yang akan terjadi kalau kita enggak melakukan apapun di tahun 2050 Which is semua skenario tentang apa yang akan terjadi di 2030, 2040, 2050 Semua skenario itu udah ada Iya Dan itu berdasarkan penelitian ilmiah scientific Tapi ya Orang mungkin akan jauh lebih nyaman bilangnya Oh karena pancaroba Oh karena mau musim kemarau Oh emang kita nih sampai November bakal sepanas ini loh gitu Jadi ada alasan-alasan yang mungkin yang memang saja betul Tapi dibalik semua alasan itu ya karena perubahan iklim Iya kan? Mbak Nana tuh kuliah biologi ya? Dari buaya setia, pancaroba ini No 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 Itu karena ya itu Karena catatan Najok pernah nulis Kok kayaknya gitu kayak Mipa semua gitu Kita belajar, kita belajar Apa sih dia Pak? Kita belajar dalam hukum ya Jadi ya suasana yang panas Tapi bukan cuma soal cuaca ya Mbak Nana sama Kajo ya Jelas-jelas ada hal-hal lain yang panas di dunia ini Ya? Apa? Kajo apa ini lagi panas di Indonesia? Twitter, Twitter tuh selalu panas Twitter Twitter tuh aduh Setiap kali baca Twitter tuh kayak Jadi banyak emosi yang Pingin keluar dari badan gue gitu Kayak aduh kenapa gue marah ya setiap kali baca Twitter Jangan bikin adem gitu Mungkin yang kamu follow kali Enggak ya? Atau secara umum aja? Karena pasti masuk aja berselewuran ya? Iya Kayaknya secara umum aja Tuh, kayaknya follow siapa di Twitter itu? Pertanyaan nubis kan? Banyak-banyak yang di follow Banyak yang di follow Tapi kayak bikin panas aja ya setiap kali buka Twitter gitu Kayak aduh Buka Instagram Semua orang pamer kemewahan hidup Aduh males Buka Facebook temen gue punya anak lagi Jadi gue bingung kayak Buka apa gitu Semuanya kayak ada sesuatu yang bikin Kayak aduh kok Kayak hidup ini gimana gitu Tapi mungkin Kajo itu buka Twitter sebelum Ini Twitternya Elon Musk Kan sekarang ini Twitternya Elon Musk Tapi you know what? Itu kan dia nge-pending loh Iya akhirnya di-pending Pending Gara-gara dia mau ngecek seberapa banyak Fake follower Yes Atau fake account Di Twitter Jadi masih belum deal nih Katanya 5% of Twitter users are fake Gara-gara semua buzzer RP Waduh 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 Gancur Gancur Soal keindahan itu Narasi guys Narasi Narasi ya Oke Ya jadi buzzer RP Jadi ya itu dia Seperti yang kita tau ya Of course kita akan bersalah satu bahas adalah Situasi politik yang lagi panas Selalu panas gak sih? Iya gak sih? Gak pernah gak panas Akan tambah panas Karena Pasti bakal tambah panas Iya karena kan Pertanggal 14 Juni tuh udah resmi tahapan pemilu dimulai Oke jadi tahapan pemilu untuk 2024 akan dimulai 14 Juni 14 Juni Terus 2023 udah harus ditentukan kan Siapa partai yang lolos Terus siapa anggota DPR DPRD 2023 tuh udah ketahuan bakal calon presidennya pertengahan atau awal-awal tahun 2003 Gua agak lupa Tapi pokoknya ya Sekarang tuh Ya udah Bahkan dari mulai awal tahun ya Ya udah tahun politik Udah mulai tahun gimana orang-orang kampanye Ya banyak banget kayak pejabat Ya mau itu menteri atau gubernur kemana-mana tuh diteriakin presiden Siapa kajo Siapa mah ini Siapa Siapa yang teriak presiden Iya 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 Ya pendukungnya sih Pasti Pasti Tapi ya Menurut gua pribadi ya lazim-lazim aja Mas apa It's fine that these people are running and starting to Memulai Komunokajo gak fine Wow Komunokajo gak fine Mereka ada tugas Mereka sekarang sedang ada tugas Entah mereka menteri atau gubernur Mereka sekarang punya tugas Kan nanti udah dikasih masa pemilu Oke bener Ada masa dimana mereka bisa Nah ketika kita sedang menjabat Ya kita jalankan tugas kita dengan baik Ini kan Kajo ngerti Mereka tuh ketika menjabat Mereka punya Punya Akses dan power yang lebih Ya Ya mereka pasti menggunakan itu Tapi sayang banget gitu Bisa kan memaksimalkan Tugas mereka ketika menjabat Kalau menurut gua Ada dua hal Yang pertama sebetulnya Kampanye itu Bagian dari komunikasi publik Ya menurut gua itu memang tugas pejabat publik Oke Gimana caranya kita bisa nilai Apa yang udah mereka lakukan Kalau mereka gak cerita Apa yang udah mereka lakukan Dan itu juga bagian dari akuntabilitas Jadi gak bisa dilarang Dan gak seharusnya juga dilarang Menurut gua Ya Yang bisa kita lakukan adalah Menuntut supaya Kampanye itu jauh lebih substantif Bukan cuma sekedar Polesan atau bahkan kebohongan gitu Ya ya Dan kalau kita nuntut standar Kualitasnya lebih tinggi Seharusnya mereka juga akan Ngasih kita lebih dari sekedar Jok-jok garing Atau Masang baliho Atau Itu template Template semua pejabat kampanye adalah Jok-jok garing gitu Hmm Enggak Jadi kalau kita nuntut mereka lebih Mereka akan ngasih kita lebih Dan menurut gua Kita memang harus menuntut mereka lebih Kita harus menuntut pejabat yang bisa Lebih dari sekedar Nyanyi Atau lebih dari sekedar Maunya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ringan doang Atau yang udah diatur sebelumnya We deserve pejabat yang memang bisa Melayani lebih baik Termasuk menunjukkan kualitasnya secara lebih baik Setuju Dan kalau dipikir-pikir ya Menurut gua sebetulnya Mereka yang sekarang lagi kampanye Untuk dapet posisi yang lebih tinggi Seharusnya punya insentif lebih Untuk memuaskan calon pemilihnya Ya gak sih Ya Dibandingkan dengan pejabat yang mungkin udah gak punya ambisi lain nih Ya udahlah udah selesai kerjaan gua Sementara mereka yang lagi kepengen nyari sesuatu yang lebih Atau pejabatannya yang lebih tinggi Seharusnya tuh mereka punya tendensi untuk nunjukin Gua bisa kerja loh Supaya calon pemilih lebih seneng Jadi kalo diliat dari itu Actually ya udah gak apa-apa kampanye Asal kitanya jangan mau dibohongin Kita tuh salah satu kesalahan kita ya menurut gua ya Kita gampang dibohongin Gampang dibohongin Iya Terus udah gitu pemaaf lagi Sementara di politik itu lu jangan cepet-cepet maafin Jangan cepet-cepet maafin Wah oke ya bener Iya gak sih Kita tuh pemaaf banget sama dosa-dosa politik orang lain Setuju Setuju Kita hanya mau memaaf kepada pasangan kita yang salah Mau jadi lebih panas Nah justru karena itu menurut gua pentingnya Atau bedain kebijakan yang diambil dan komunikasi kebijakan itu Karena menurut gua komunikasi termasuk di dalamnya kampanye Bisa untuk dipahami semuanya Bisa untuk dipahami semuanya Ya harus memang nyampe ke targeted kalangan yang mau lu sasar Tapi kebijakannya sendiri tuh harus bernas Gimana cara lu mengkomunikasikan kebijakan Itu juga bagian sangat penting dari proses kebijakan Karena kalo engga ya gak akan nyampe juga kan Iya Jadi Iya Maksudnya Tunggu banget Ya Kak silahkan Mbak Nana has a valid point Menurut Kajo kayak Menurut Kajo Menurut gua Kajo Mbak Nana gak sering denger Kajo Ya soalnya kalo kita berdua ada Kajo Andovi Maka apalah gua juga Kajo Kapan lagi gua mengkaka Biasanya gua Mbak Nana mulu kayak itu Kajo panggilnya Kajo Mbak Nana Kajo gimana Bisa juga So ini ada topik sedikit banyak orang agak aneh Ya soalnya ketika Kita ngomong berdua We don't say Gua lu aku kamu Andovi Kajo mau ngomong Gapapa I think it's sweet Aduh Jadi topik Kampanye yang ngomongin wakyat Iya maksud gua Kita jangan hanya nyalahin politisinya Menurut gua tuh Kita perlu ngeliat dulu gitu Kita sebagai pemilih tuh udah Udah menuntut lebih gak sama politisi-politisi itu Bener bang Karena ya Kalo siapapun pejabat yang ditanya sekarang Yang lagi kampanye Gak akan ngaku mereka kampanye Pasti Karena buat mereka Mereka membaca pikiran rakyat dan tau Orang kita tuh gak seneng kalo ketahuan dia ambi Gak disukain kalo keliatan mau jadi Jadi mereka tuh berusaha membaca pikiran kita Karena kita harus balik baca pikiran mereka Dan menuntut lebih gitu Kan pikiran pejabat tuh udah bisa ketebak Iya gak sih? Atau karena gua udah terlalu banyak Karena gua udah terlalu lama wawancara Mereka baca pikiran kita Kita juga cukup smart untuk baca pikiran mereka Iya Itu bener banget Jadi defaultnya pejabat tuh ya Pasti gak mau terbuka Apapun alasannya Mungkin gak selalu buruk gitu ya Alasannya karena mereka ngerasa belum siap Atau belum matang kebijakannya Tapi defaultnya pasti mereka tertutup gitu Jadi ya kitanya harus desek mereka Supaya mau terbuka Terus default pejabat kebanyakan Kan pejabat Indonesia ya Ngerasa mereka itu lebih tinggi dari kita Aparat negara itu posisinya menurut mereka gini Warga negara di sini Padahal mereka pelayan publik Iya Dan kita udah terbiasa tuh Dibapake sama orang-orang Jadi kalo dikasih sesuatu Udah seneng gitu Merasa ya memang kita layaknya segini gitu Kita gak nuntut lebih Padahal kita bisa hold them accountable kan Of course Seharusnya itu tugas rakyat kayak gitu kan Anyway Panjang ini Panjang Panjang Mohon maaf Coba kita harus bahas apa lagi yang kita musyawarakannya Apa kita musyawarakannya Apa lagi? Gua harusnya membaca promter Tapi gak ada kacamata Jadi apa? Itu bukan promter sih Itu juga baru di rumah dinas DPR Oke Itu suara siapa? Bukan suara Sony Kok bukan suara Sony ya guys? Sebetulnya bukan promter Itu papan tulis Papan tulis guys Sorry Bahasa papan tulis Dengan tulisan tulisan Subjek topik Subjek topik Subjek topik Nah oke ini Gua dari dulu jujur guys Gua bimu Corden Gordon Corden James Corden Apa nih? Yang mana yang bener gitu? Kayaknya CKBBI ya Gua tuh selalu kalo ragu-ragu CKBBI Ada aplikasi KBBI gak? Ada Tapi gak ada di Mana atau gak? Tapi di Samsung yang ini gak ada Wih nih Kalo di Samsung yang ini ada gak nih? Maksudnya belum di download di Samsung yang ini Oh oke oke Setel gak maksudnya? Gak Agak tanggal ini ya? Ini kayaknya banyak slot untuk sponsornya Nah kalo di KBBI bentar Kalo di KBBI tuh kayaknya Gordon ya Coba deh guys KOR Ya bacanya HORDEN GORDEN KORDEN Itu dari asal bahasa Belanda ya? Iya Kalo Belanda berarti HORDEN HORDEN Dan FISOTO Jangan tiba-tiba Jangan tiba-tiba Orang Belanda kayak enggak Guys Ich bin ich bin Itu Jerman Itu Jerman Itu Jerman Ya sorry sorry Aku bisa bicara Jerman Jadi aku bilang Dutch Sebenernya Tapi kayaknya KORDEN ya Kalo Betawi GORDEN Guys Komentar di bawah Gimana cara mereka komentar Cara bacanya gimana Gimana cara mereka komentar Cara bacanya gimana Kan yang kayak di kamus-kamus gitu Ada yang di bracket Terus cara bacanya gitu Nah ngomong-ngomong soal HORDEN 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 Kita akan bahas soal topik-topik yang sangat hot Yaitu soal DPR yang apa Mereka memenangkan tender Sebuah perusahaan menangkan tender Sebuah perusahaan di Green Lake City Green Lake City? Mantan tempat tinggal gua Bukan mantan gua tempat tinggal Tempat gua tinggal Tempat gua tinggal Mantannya Kajo kenal semua mantan Andovi Maksudnya Tempat tinggal Andovi dulu Di Green Lake City Di klaser Asia Terima kasih Jadi di Green Lake City Bintang Emon juga Green Lake kan? Oh iya Bintang Emon juga Green Lake Katanya Kajo kita ngapain Open up dimana semua orang tinggal Dan dulu Just No Limit juga di Green Lake Oke anyway Ini BSD ya? Ah mana ga tau Green Lake? Mana ga tau Green Lake? Mana ga tau Green Lake? Mana? Aku tuh anak Jaksong Anak Jaksong ga tau Green Lake Kau kenal Perbatasan Jokur, 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 Jokur. Kau ga tau Green Lake Jadi Green Lake City Kenapa gua jadi promosi Green Lake City ga? Itu perbatasan Gapapa di sini bisa Green Lake City Perbatasan antara Jakbar dan Tanggerang anyway itu ngapain soal gini intinya company ini memenangkan tender sebesar berapa N? kalau gak salah? 43 43 setengah ya? tipis-tipis kan yang satu namanya 41 yang satu 42, yang satu 43 gitu kan ya kalian cek angkanya lah dan Indonesia, rakyat Indonesia, netizen dan semuanya seperti biasa bertanya apakah sepenting ini untuk mengganti horden korden 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 di gedung DPR sebelumnya di rumah dinas di rumah dinas gimana menurut kalian? Mbak Nana yang sudah interview kan Mata Najwa sudah lama interview banyak anggota DPR seakan Mbak Nana sebetulnya tuh gue kasian sih sama anggota DPR ha? kenapa kenapa? wow 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 hati-hati ini di cut di tiktok langsung rame loh karena gini dan rame-rame ini ya mereka tuh semuanya sekarang rame-rame minta dibatalin banyak banget anggota DPR yang bilang kita gak mau punya horden bahkan yang ngomong gini ini ketua banggarnya jadi ketua yang menetapkan anggaran DPR dia bilang itu harus dibatalkan terus ada wakil ketua BWRT Johan Budi dulu bekas orang KPK itu juga bilang bahwa akan diselidiki dan sebagainya terus ada fraksi yang akhirnya bilang udah harus dibatalin jadi rame-rame ini sekarang mereka minta pembatalan karena mereka bilang malu dan mereka sadar bahwa ini timingnya gak pas terus ada yang bilang terus ada yang bilang ini kan memperburuk citra DPR yang baik gua dalam hati kapan ya citra yang baik tapi anyway nonton DPR musikal langsung langsung nonton DPR musikal tapi anyway mereka tuh sekarang lagi yang pokoknya gak mau ya karena mereka tau reaksinya kan ini banget jadi lagi rame-rame minta dibatalin dan gua sebenernya agak kasian sih yang minta DPR karena ya mereka tuh dipilih langsung mereka tuh harusnya wakil rakyat tapi dalam prakteknya mereka tuh gak punya otonomi dan independensi loh untuk berbeda sama partai bener oke oke berarti mereka mewakili partai bukan mewakili rakyat i think so karena sekali mereka berbeda dengan titah partai mereka ada potensi di PAW atau diganti bener jadi mereka tuh gua membayangkan mereka serba salah sebetulnya seharusnya kalo kita kasihan ya iya iya it sucks to be them it sucks to be you man anggota DPR karena ya iya apa namanya dan partainya juga mending kalo partainya demokratis jadi minimal ada proses di dalam partai untuk menentukan kebijakan atau apa yang mereka akan dukung atau gak dukung di DPR di partainya pun yang menentukan ya elit-elitnya apalagi kalo partainya partai keluarga itu apa sebut sebut-sebut partai keluarga jadi semua kebijakan publik yang nentuin cuma segelintir anggota keluarga yang ada di partai itu nah lu jadi anggota DPR nih harusnya lu malu gitu karena harusnya dan harusnya lu merasa lu kalo dibayar gede tapi gak bisa maksimal lu gak enak gak sih hati lu iya iya gak enak jadi gua membayangkan dan gua berperasangka baik pada anggota-anggota DPR yang mungkin aja lagi tercabit-cabit hatinya karena gak bisa apa-apa karena kalo mereka ngelawan dikeluarin dari partai oh guys kita mem tentang e sprinkle gue udah kalo kita mau kasian gak tau tapi kalo gak mau kasian yah lu ya tanggung jauh lu udah reziko lo dah kampanya ketika lu menang lu pake wipe Odd vie semua hubungannya jadi transaksional lu kan dewasa lu harus tau dong ketika keputusan lu untukli partai tertentu dan bertanggung jawab pada rakyat langsung Kalau kita mau yang dari sisi lainnya ya Jadi tergantung kita mau baik atau kita mau Kita mau galak sama mereka Sebenernya ada satu aspek dari perdebatan ini Yang banyak orang ngomong di internet ya How did this meeting go? Kita lagi meeting nih Guys, kayaknya kita butuh Gordon Guys, ini lagi meeting Oh iya iya, ada banyak masalah di Indonesia Guys, kayaknya pasti Yang problem itu cuma satu dua rumah Satu dua rumah yang jelek Satu dua rumah, tapi ujungnya kayak Kayaknya Gordon gue juga jelek Iya, bener dong Ya kan keadilan sosial satu Gordon diganti Semua diganti Gitu kali Eh tapi bukan yang baru habis ganti Gordon Oh iya, Kajo atau iya? Guys, ada cerita tentang Kajo Yang sedang mengganti Gordon Bener, bener Jadi Gordon Jadi Gordon Horden itu mahal Horden DPR? Gak tau kayaknya Gordon gue Gue gak tau Horden DPR Jadi Gordon gue tuh mahal Gue kayak masang Satu kamar Ini kamar lumayan tinggi lah Ceilingnya tinggi kan Jatuhnya kayak Yang gak nyampe puluhan juta Tapi berjuta-juta untuk masang Gordon Jadi gak pede gitu Jadi maksudnya wajar segitu? Ya gue pake matematika dasar kan Kalau satu ruangan gue aja harganya segini Rumah DPR kan pasti gede dong Rata-rata 4-5 kamar ya Kalau aku gak salah ya Yang pernah kesana ya Rumah DPR Yang di komplek Kalibata Eh di masing-masing Iya kan? Ya mereka pasti ruangannya banyak kan? Secara log matematika Agak masuk gitu Mungkin markup-markup 30% lah Tapi masuk gitu Jadi karena it kinda make Kayak gue kayak 43M Ada 500 rumah kan? 500an rumah 505 Kali berapa kamar Enggak, karena gini ICW bikin hitungannya gini 2 juta tuh udah maksimal lah Yang layak Per rumah Per titik Nah per titik 2 juta Dan kalau misalnya Ini itu hitungannya ICW Kalau aku gak salah Jadi satu rumah itu 10 titik Eh iya 5 titik Atau 20 titik Jadi eh Satu rumah 10 titik Terus udah gitu 2 juta per titik 20 20 juta Kali 500 Kali 505 Kali 505 Itu 20 miliar sekian Sementara ini 43 miliar Jadi berarti Wah maksudnya 100% Nah ya itu Karena mungkin milih Gwardennya tuh yang Yang bukan 2 jutaan Menurut gue wajar lah Gwarden 2 juta Itu udah Kalo 2 juta tuh masih Iya gak? Karena kalo ampe 43 miliar Ini ICW ya? Ini ICW ICW ngitungnya 2 juta Harusnya tuh udah bagus banget Gue minta supaya ICW Karena harga gue gak segitu Supaya ICW Itu harga bagus loh ICW kasih gue kontak Korden lo Iya 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 Gue butuh sekarang Gue butuh sekarang Tiba-tiba komentar musyawarah Baka komentarnya Guys gue punya lo Tapi gak sih yang Ngintarasi Newsroom Kita sempet ngasih contoh Borden masa lalu Masa lalu iya kan Ada yang murah banget Ada yang murah banget loh Bangau 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 Zaman dulu yang gambar-gambar bangau itu loh Sekarang orang nyari udah gak motif Mbak Nana Sekarang orang nyari plain One color Kalo plain tuh lebih murah harusnya Bener Ya motif kan seharusnya ada artnya Betul Betul Di DPR tuh proyek kecil Mereka kayaknya sengaja meramaikan ini Untuk menutupi banyak proyek-proyek yang lebih besar Yang sebenernya kalo kita baca Juga kita semua lebih emosian lagi gitu 43M tuh jujur ya Bagi anggaran DPR berapa sih setahun? Gede kan? Ini proyek yang kecil lah Ini proyek yang kecil untuk DPR Kayanya mereka sengaja yang dimajukan ini Supaya rakyat gak tau proyek yang lain Yang lebih besar dan Alhasil bisa lebih rame nantinya gitu Jadi Apakah Kak Ju bilang ini sebuah pengalian isu? Banana mungkin Seorang percaya sama Banana Sebetulnya ini juga gak mereka kajuin loh Ini kan juga ketahuan Gara-gara ada yang ngecek di Kalo gak salah di Apa namanya Situs DPR atau dan sebagainya Karena sekarang Ada yang ngecek Iya Ya lembaga pemantau lah ICW atau Forma P Atau siapa Pokoknya ini bukan something yang mereka voluntary Ngasih tau kita Eh kita mau belanja korden loh gitu Karena sekali lagi Mari belajar cara berpikir pejabat Tadi Rumus nomor satu Mereka pasti gak mau secara sukarela transparan Jadi gue gak yakin tuh gitu Mereka akan mau secara terbuka bilang soal ini gitu So Menutupi yang lebih lain Menurut gue itu Ya wajar aja Kan seringkali kan orang Wah ini kenapa yang dibahas ini sih gitu Belah ada yang lebih penting dan sebagainya Tapi lagi-lagi ya Tapi ini tetap penting Walaupun bayangan yang penting Maksudnya mengkritisi pejabat publik Apalagi DPR tuh selalu penting Ya kan? Apalagi deket-deket pemilu Apalagi kejadian di Filipina Tiba-tiba bong-bong Bong-bong Seru ini Ya kan? Kejadian di Filipina tuh mungkin kita harus Was pada banget loh Jadi untuk bagi yang gak up to date Ada presiden baru Ada presiden baru Itu bong-bong Bong-bong adalah anak Apa namanya? Bong-bong itu nama kecilnya ya? Nama kecilnya Bukan bong-bong Nama panggilnya Marcos Junior Anak dari Ferdinand Marcos Anaknya Ferdinand Marcos Senior Yang selama 21 tahun Memimpin negara Filipina Nah bong-bong menang Baru 2-3 hari yang lalu ya Menang Dan gimana cara menangnya Katanya ada kampanye disinformasi Di sosial media Ada kampanye disinformasi yang sangat besar Yang kita Trump? Ambilan semua kan gitu sekarang Dan kita harus belajar dari Apa yang terjadi di Amerika Kita belajar dari Amerika Dan Filipina Semoga tidak terjadi di Indonesia Di tahun 2024 Udah terjadi Wuuuuh Dan akan selalu terjadi menurut gue Tapi yang Filipina itu ya Mereka itu kalo masalah datanya Jadi penduduk Filipina tuh Yang paling banyak menghabiskan waktu Di medsos Di online Dan Indonesia tuh negara nomor 2 Jadi nomor 1 Filipina tuh Oh nomor 2 Indonesia Nomor 2 Indonesia Nomor 2 Indonesia Dan gue yakin pola-pola yang dipakai Pada saat kampanye di Filipina Udah dipakai Dan akan dipakai lagi di 2024 nanti Dan kalo itu berhasil di Filipina Ada besar kemungkinan Itu juga akan berhasil disini Udah ada yang berhasil Yang Mbak Nana sempet share di grup kan? Yang perlu share di grup Presiden itu gak mau ke media Dia lebih milih influencer KOL Kalo gak salah deh itu sempet share di grup Jadi semua media kredisi bombong itu Dia tuh gak mau datang ke debat-debat presiden Dia gak mau di skrutonize dengan pertanyaan-pertanyaan Keras dari broadcaster Dia gak mau datang ke media-media Yang selama ini terkenal kritis pada dia Dia maunya menghabiskan waktu Dia tuh main medsos Bikin kampanye di medsos Bikin kampanye sendiri dan sebagainya Dan itu berhasil Dia menang jauh 30 juta votes lebih Dan isinya tuh Isi medsos di Filipina selama kampanye itu Lusta Dan ngeri sih Dan bahkan ada satu cerita Ada satu cerita hoax yang paling lucu adalah Bongbong dulu pernah kasih roti ke young Michael Jordan Ini hoaxnya misalnya Nonton John Oliver yaa Itu keren banget John Oliver bikin whole filipina election Dia pernah ngasih roti ke Michael Jordan Itu hoaxnya di Facebook di grup WhatsApp keluarga Oh karena orang Filipina cinta basket Oh karena orang Filipina cinta basket Masuk akal The greatest story ever told Bener ini ibaratnya nanti ada cerita seorang pejabat yang gak pernah dangdutan Kaya dulu Dia ternyata pernah ngerekam satu album dangdut Sama Roma Irama Karena kan rakyat Indonesia suka dangdut kan Oh kayak gitu Kesamaannya kalo di Indonesia yaa Dan kalo biasa Semua disini gue yakin di penonton Musya Orada di rumah Pasti tergabung di grup-grup WhatsApp Dan grup-grup WhatsApp sudah terbukti Menjadi salah satu Salah satu apa tempat dimana disinformasi Penyebaran disinformasi terbanyak Sangat-sangat besar Jadi semoga ya guys kita Tidak percaya mencinta-cinta ini Dan semoga 2024 Ya pasti ada Kata Manana kan pasti ada Tapi bagaimana kita sebagai Penonton dan rakyat Lebih kritis ketika menerima informasi-informasi ini Di pemilu Ini PR kita sih Kayaknya menurut Kak Ju ini PR PR orang yang sadar akan masalah ini Untuk membuat calon pemilu lebih kritis Mbak Nana sudah melakukannya selama 20 tahun Selama 20 tahun Dan pasti akan dilakukan lagi di Next journey Mata Najwa Pasti akan dilakukan di next journey Mata Najwa Ya jadi gitu Ya Semoga Indonesia gak tidak seperti Our brothers and sisters in the Philippines And we hope for the best Ya udah politik terus Ganti topik kita kayaknya Kalau Mbak Nana ini tuh ketemu politik Ya jadi Jadi dari politik kita ke Justin Bieber Jauh banget Jauh banget Untuk Kayak John Oliver Ikuti John Oliver Bang Bang John Tolong jangan somasi saya ya Jadi itu dia Jadi topik kita berikutnya apa deh Trevor Noah juga kan Trevor Noah John Oliver Tapi mau ngomongin itu? Mau ngomongin bongkar sama TWK? Nah bener Kalau kita ngomongin bongkar Mendingan Kak Ju kita gak usah ngomongin bongkar Kenapa? Karena sebagai adik yang baik hati Dan Eh tapi bongkar lagi nyari penulis Iya iya bongkar lagi nyari penulis Kalau ada yang bisa menulis ya Bongkar We need a writer Yuk bisa yuk Menurut kalian tuh banyak anak-anak kritis Banyak Banyak Yang kita udah dapet Kalau kalian mau menyampaikan aspirasi Atau kalian mau menyampaikan pesan kalian Bongkar is the placement Betul Jadi waktu itu I posted a job application di my Instagram And bongkar A lot of people wrote in Banyak yang hanya ngirim CV Tapi beberapa yang juga tulis scriptnya Keren keren And it was A couple of them actually very very interesting scripts Jadi itu dia Jadi untuk bongkar Mereka mau bongkar apa? PSSI Ngelanjutin banana Jangan Itu stick di banana aja Nah Tapi Tapi Udah 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 berapa seri ya kita PSSI ya guys? Enam Enam ya? Ya berarti kita butuh part 7 Oke nanti di next journey matanajwa Part 7 8, 9, 10 dan seterusnya Nggak ada abis-abisnya ngomongin PSSI Tapi Tapi next journey matanajwa ini Gue kena nonton sneak peeknya ya guys ya Seru loh Seru ya? Seru Hopefully Hopefully bener-bener beda Karena kan kita maunya itu Iya Beda banget Beda banget sih So waktu kita join narasi Gue jadi nonton semua Hampir semua itu yang top views Mba Nana Mata Najwa Ini beda banget dari semua itu loh Yang dari Mba Nana Kelapas Ini yang viewsnya gede ya PSSI, Tommy Suharto gitu-gitu kan Viewsnya gede-gede Ini beda banget dari itu semua Memang maunya itu akan lebih banyak ke lapangan Akan lebih banyak ngasih Menyemin mata Najwa Supaya orang bisa ngeliat sesuatu dengan lebih dekat gitu Pakai kaca pembesar kalau perlu Jadi filosofinya itu ngeliat lebih dekat, ngeliat lebih jelas Dan terkadang kalau ngeliat lebih dekat ya kita nggak duduk Disamperin, didatenin Kita datang kesana Take initiative Untuk nyari tahu Jadi Akan banyak ke lapangan Dan Yang nggak disangka-sangka Kita mau ngajak orang yang nonton Mata Najwa Untuk experience Tiba-tiba experience Kocela Iya itu dia Tiba-tiba ngeliat apa yang terjadi di negeri Ujung sana Disebrang Tiba-tiba kita bahas teknologi Tiba-tiba kita bahas Debu So Beragama variatif banget Akan lebih variatif Dan ya itu Kita ngajak kesana Supaya ngeliatnya lebih dekat Itu sih Sekarang ada pertanyaan lebih ke Mbak Dana sih Untuk Mbak Dana Mbak Dana kan udah ngelakuinya lama banget ya Mbak Dana pertama kali jadi wartawan tuh kapan? Tahun berapa? Waktu aku masih kuliah Belum lulus, belum di Wisuda tuh aku udah Jadi wartawan Waktu itu wartawan magang di RCTI Terus abis itu ketika aku akhirnya lulus Dapet ijasa Aku daftar Nggak sebelumnya sih udah daftar Udah keterima dulu di Metro Terus ya jadi berarti udah 22 tahun Itu tahun 2000 Wow Mbak Dana boksong gitu Lakuin ini 22 tahun 22 tahun 22 tahun lah Ya itu karenanya perlu Penyegaran-penyegaran Perlu penekatan yang beda Karena kalo nggak ya Jenuh dan sebagainya Jadi makanya next journey matanaju Ini juga upaya untuk menyegarkan Upaya untuk Ngelakukan sesuatu Yang sebetulnya pada prinsipnya sama Cuma dengan cara yang beda Itu sih Upaya untuk Supaya terus bisa relevan Dan supaya bisa terus Nyambung dengan Kondisi situasi Sama orang yang juga tentunya kan Tesnya berubah dan berkembang Gitu sih Dan seger sih Kerasa seger Mudah-mudahan ya Semoga penonton juga nanti Kerasa segernya Mata Najwa yang baru ya Dan banyak sekali Fotos-fotos yang Should I say Menarik Dan sangat berbeda Iya Maunya gitu Sangat aja Iya Karena maunya narasi tuh gitu Ngasih sesuatu yang beda Dan orang kalo nonton sesuatu di narasi tuh Pasti dapet Bukan hanya fun Tapi juga dapet ilmu Makanya bikin TWK kan Oh Ini dia Bagus sekali Sebuah slide Haset Ini Kajo Transisi Transisi Kita ngomongin TWK Lu yang ngatau TWK ada tes wawasan kebangsaan Iya Itu kan dulu di KPK kan dulu ya Iya Terus Kajo merasa bahwa Tes wawasan kebangsaan di KPK tuh kayaknya Ya kan emang untuk calon ASN Kajo merasa Kajo harus menguji wawasan kebangsaan Rakyat Indonesia Iya Tapi jujur Kajo Aku cuma mau bilang Aku aced setiap pertanyaan Karena gua nonton setiap episode kan Aduh 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 理 ternyata Aduh 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 jadi gue udah keadaan pejabat ya tapi Kang Emil emang udah bilang kok mungkin aja kenapa engga Kang Emil kalo gak salah salah satu pejabat yang secara terbuka bilang kalo memang ada kesempatan untuk jadi presiden atau apres kalo gue gak salah ya pernah terbuka ngomong gitu Kang Emil versus siapa Mbak Nenen Kajo? kan satu tim harus tiga Kang Emil harus mencari teman-temannya tergantung koalisi partainya berarti ya atau engga tim Capres terlalu berat sih anak SMA datang langsung engga postnya juga Kakak juga iya jadi engga, justru kan kita kembali ke prinsip awal warga negara sama kedudukannya dengan aparat negara itu dia setuju keren, keren jadi itu show-show kita di narasi ya ada bongkat, TWK, dan next journey Mata Najwa tapi ngomong-ngomong soal next journey Mata Najwa kan jelas-jelas baru-baru ini kita berdua ke Kocela itu akan jadi salah satu bagian maaf Kak Jo ga diajak Kak Jo lagi TWK juga oh Kak Jo lagi TWK dan Kak Jo udah selesai lah dengan Kocela kayaknya udah aduh Mbak Nanda, kalo secara umur ya? aduh bener maksudnya Kak Jo memikirkan yang lain betul eh memikirin TWK ya tapi bisa aku bilang sesuatu? never in my life mana kamera gua never in my life what i think gua bakal ke Kocela sama Mbak Najwa seru kan? seru tapi itu adalah pengalaman seru kan jujur Mbak Nanda tau berapa artis disana? dari line up Dari line up Mbak Nanda tuh tipe orang yang gak tau artisnya tapi tau lagunya oh jadi dia pas orang perform? wih gua tau lagu ini iya Mbak Nanda itu The Weekend itu The Weekend oh iya kita cuma gak nonton yang malem pertama headlinersnya yang hairstyle kita gak sampe nonton karena itu hari pertama karena hari pertama Kocela tuh capek banget hari pertama Kocela tuh bener-bener kita kayak dan kita tuh disana kerja liputan backstage yang bikin seru tuh kemarin adalah karena ya itu Mata Najwa dapet akses eksklusif untuk nonton Kocela dari belakang panggung spesifiknya 8th rising jadi kita ngeliat semua kehebohan dan kesembuhan di belakang panggung jadi kita tuh bukan disana duduk nonton konser kita di belakang ngeliat dan syuting berbagi kehebohan yang ada di panggung Kocela jadi tuh seru banget dan the fact that kita ketemu Givion iya ketemu Givion kita ketemu Givion heartbreak anniversary heartbreak anniversary heartbreak anniversary okay haaah udah dan belum ketemu tapi ya gak tau itu Givion haa gak tau itu Givion gak tau gak tau mukanya yang mana Givion itu sampe harusnya ini ini bukan Givion bukan coba ini google image cerita dong jadi ketemunya gimana gimana Givion jadi gini i'll start and menanak gue selesai maksudnya kalian sempet di yang tempat nonton VIP kan betul itu pasti banyak orang VIP disitu kita di backstage kita di backstage panggung utama semua artis lewat pake apa golf cardnya untuk dari dari trailer masing-masing ke backstage nah kan i love heartbreak anniversary do you ever think of me terima kasih banyak 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 itu salah satu lagu favorit gue dan Givion mau ngetayang sebelum A.T.E.A.T. Rising oh dia mau tampil mau tampil tapi i always listen to his songs i don't know what he looks like dia muncul pake cardnya gua mam cat sama mba nana kayak oh my god oh my god is that Givion dan itu banyak ada banyak penyanyi latar ada banyak orang ada dancer ada penyanyi latar dan dia tuh pake bajunya tuh bukan pake baju yang keliat kita bisa langsung tau wah dia nih artisnya karena very simple gitu very simple kaos gitu kan terus pas dia muncul yuk video video tunggu guys itu Givion gak kita semua takut kita semua bingung dan akhirnya ya dan akhirnya akhirnya ketika udah di backstage terus dia dipasangin mic terus dia apa dan sebagainya oh iya itu pasti Givion tapi gak dipasangin mic kalo dia nyanyi aja bener tapi kita juga tau apa jangannya dia background singer kita masih bingung tapi ya situasi backstage coach itu ada banyak orang heboh heboh musicals everywhere jadi kita kabel kabel dimana-mana terus pas ada hari kedua yang angin banget sampe ketakut kejatuhan ring iya hari kedua jadi kita backstage we were there ketika mungkin ada video yang bisa menunjukin ya we were there ketika manana lagi interview banyak orang layar saya lebih besar sih kalau menunjukin layar saya lebih besar tapi ini seri terbaru oh siap siap kenapa gua gak punya kenapa Adobe kenal ini oh ini mana coba aku liatin ya jadi sambil manana mencari jadi ada satu we were there literally on the spot dimana kita di trailer 88 rising tiba-tiba show director Coachella dateng ke edit rising guys warning there's a huge sandstorm coming tolong kasih tau semua artis kalian kalau mereka bakal perform in a potential sandstorm terus terus kita baru cuma kayak dan emang aginya kenceng banget sampe backstage you couldn't see tapi backstage bunuh 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 ini dibagian 88 rising closing act mereka adalah Reuni 21 to anyone sorry terima kasih banyak to anyone 21 tuh kita nonton bioskop jangan salah karena temen-temen temen-temen yang paham kpop nanti maha to anyone jadi itu dia dan baik-baiknya gak ada yang tau mereka Reuni kita aja backstage kita gak ada yang tau gak tau akhirnya eh ini kan ini tapi maksudnya kita kita gak expect itu jadi momen Givion terlulang terus siapa tuh bukan gue gak kayak gitu nanti kita kayak lah apa BK karena salah satu yang siapa yang di 21 tuh yang memang udah sering tampil sama si CL CL kan memang udah bolak-balik tampil tapi kan itu surprise-nya adalah ketika dia ngajak temen-temunya yang lain untuk Reuni ya jadi kita udah ngeliat CL bener-bener samping-sampingan ya samping-sampingan walaupun aku gak terlalu tau dia siapa ya gitu tapi maksudnya akhirnya aku mengenali dia lebih jauh tapi tapi maksudnya ya itu maksudnya bener-bener disamping gitu lagi siap-siap dan sebagainya dan ternyata pas di atas wah Reuni dan lucunya pas Reuni semua kan nyanyi backstage itu video itu itu kita nyanyi Manana, Brian, Rich Brian, Warren kita semua lagi boom tatatata 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 wow kayaknya aku taruh di tiktok deh Niki tapi gini Kak Ju sempet nonton video kalian Niki kok gak nonton ya? Nonton? semuanya tuh di backstage Andovi, Mba Nana, Warren, Brian itu yang keliatan di dalam kelas oh Niki udah tampil sebelumnya ya Niki udah tampil sebelumnya tapi dia lagi siap-siap apa gitu tapi itu adalah pengalaman yang surreal nyanyi bareng-bareng dan crowd went crazy what you could hear iya tunggu, tadi Mba Nana bilang Mba Nana tuh gak terlalu tau Korea ya? enggak emang siap kamu tau kau korea? iya Hamzah Hamidah woii ah ah oh enggak masih aku gak terlalu tau artis dan band korea dan aku gak nonton drakor aku nonton sih drakor satu doang aku nonton startup karena waktu itu tuh rame banget kan pas lagi masanya startup rame itu soal iya itu aku nonton startup kan ada tim-tim kan kalau gak salah itu ya Mba Nana tim siapa? hanjipyong atau tim dosan dosan waduh 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 tiba-tiba tiba-tiba kalau korea langsung dosan atau hanjipyong dosan oh oke hashtag tim dosan aku tim indonesia aku dosan sih aku merasa hanjipyong tapi ini kita masih seru ya ngebahas itu kan udah lewat iya enggak jadi ya mungkin ya jadi salah satu salah satu hal yang unik dari musyawarah adalah kita ada segmen bukan segmen adalah sebuah part dimana kita bisa menchallenge sesuatu kan kita bisa menchallenge kemana-mana atau kajo ke Anduvie serta pribadi tentang hal-hal yang kita gak tau dan tuh Anduvie tau korea? to be honest i don't know Anduvie udah pernah nonton apa? serial korea? kan ini udah squid game sama squid game tapi katanya itu kan gak tipikal drakor kan? squid game itu hal yang paling korea itu hal yang paling korea dan mungkin para penonton musyawarah bisa komentar di bawah apa apa drakor yang baik untuk menonton sekarang? atau mungkin terus kita nonton kita nonton oke untuk nge challenge kita untuk lebih mengerti drakor ke studio honest gue gak nonton drakor boleh banget boleh banget boleh banget jadi kita minta penonton di rumah ya untuk tulis aja di komen apa sih yang kita harus tontonin yang zaman sekarang katanya waktu itu 25-21 no idea tapi boleh request gak? apa? jangan yang terlalu banyak episode-nya ya oh ya kita beli kerjaannya bukan gitu bukan gitu karena kan satu kalau aku gak salah tuh ya satu episode tuh kan bisa panjang ya drakor itu dan kalau terlalu banyak episode-nya takutnya tuh aku tuh kalau udah sekali nonton gak bisa berhenti oh you're binge watcher iya jadi aku menghindari tuh nonton drakor karena aku takut kayak yang hook dan gak akan bisa naro atau matiin TV jadi kalau bisa yang episode-nya jangan terlalu jangan sampai 20 gitu kayak yang 10 episode lah oke jadi tulis guys gue gak tau 10 maksimal lah ya ya ditunggu sama yang ceritanya apa? cinta-cinta atau? mau yang legend mau yang drakor legend atau drakor baru terserah eh pokoknya yang kira-kira bisa pas sama selera 3 orang yes jangan-jangan ada drakor politik gitu kan ada gak? apa? apa? apa drakor politik? apa? juvenal justice juvenal justice juvenal justice eh ada tuh yang cerita yang cerita tentang masuk wamil itu juga katanya oh ini ini apa? poli? kok tiba-tiba dia yang tau? eh kok lebih yang tau? eh ikhbah kok lebih yang tau ikhbah eh lu bukan muka-muka tau drakor nih apa tuh yang apa apa yang tentang masuk wamil itu loh oh ini sun sun ini ya nggak katanya itu bagus terus desainin ya pokoknya kalo bisa sih yang kira-kira matching semua kalo aku sih kalo aku sih cinta-cintaan suka Kamu suka cinta-cinta nggak? Tidak. Kamu kan bucin. Yang mau menikah. Terima kasih banyak. Mungkin ada drakor yang menciptakan tentang pernikahan. Yang diakhiri dengan happy ending. Oh please akhirnya happy ending dong. Gue udah nggak sanggup deh kalau nonton film sedih. Secara sehari-hari kita udah melihat berbagai peristiwa yang menyesatkan hati. Janganlah hiburan kita kemudian harus bertangis-tangisan. Please drakornya yang akhirnya happy ending. Oke oke. I have no idea. Yaudah. Guys coba kasih tau ya dikomen ya. Kita harus nonton apa. Kita akan coba nonton itu. Oke. Jadi itu ya kalau bisa. Jangan. Gak sih. Caranya cuma dua. Ya kan. Yang nggak terlalu banyak episode-nya. Terus yang kedua happy ending please. Oke. Oke. Susah ya. Drakor banyak kan nggak happy ending ya. Banyak yang harapan netizen. Oh. Spoiler alert. Spoiler. Jangan banyak harapan makanya. Kacauin. Oke. Wow. Itu tiba-tiba mengetekkan hal semuanya. The real Kajo ya. The real Kajo keluar. The real Kajo keluar. Kajo jangan gitu. Jangan gitu. Nah. Tapi. Selain Drakor. Gue mau sesuatu yang benar-benar melindungi gue sedih. Mana anak Kajo ya. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini mau saya sedih. Ya. Justin Bieber. Wow. Kenapa Justin Bieber ini lagi? Bukan Justin Biebernya. Tapi karena saya Andofi Dalopes. Tidak mendapatkan tiket Justin Bieber konser di Jakarta. Aku mencoba. Aku menunggu di depan laptop. Tiket war. Tiket war. Apa-apa pun. Di depan. Refresh. Refresh. Ngedapet. Dan gue udah lihat harga-harga tiket resell di instastory orang. Nggak make sense. Jadi di sini. Sebagai fans beli burst nomor satu di Indonesia. Yes. Yes. Yakin. Is it too late now to say sorry. I'm sorry to hear that man. Jadi please. Mbak Nana please. Do you have tickets? Kajo, do you have tickets? I want tickets. No honestly. Andofi belum dapet. Honest. Ini bukan gimmick. Gue belum dapet tiket. Tapi kayaknya bukan cuma Andofi doang yang belum dapet. Kayaknya satu Indonesia yang mau juga belum dapet semua. Jadi gimana dong? So what do we do now then? Ya kita bisa memilih kita menjadi orang baik. Kasih Andofi atau kita kasih ke netizen? Kasih Andofi. Kita pilih apa nih ya? Terserah benar-benar deh. Kita mau ngasih Andofi atau ngasih penonton? Penonton? Gak pake mikir loh. Cepet. Cepet itu. Andofi kan udah dikasih kesempatan ke Coachella. Udah. Udah cukup. Udah nonton weekend bareng. Udah nonton weekend. Udah nonton weekend. Udah nonton weekend. Udah ketemu Givion dari backstage. Udah cukup. Jadi sekarang kita mau bagi-bagi ke BH. Jadi karena kita punya 2 tiket Justin Bieber. Oke. Syarat. Syarat menanya bagaimana? Saya ga tau. Bagaimana syarat menanya tim kreatif? Ada syaratnya kan waktu itu. Kita harus cuplik video. Faktor favorit dari episode perdana ini. Di upload ke Instagram. Terus nanti mention ke Akumata Najwa, TWK, Bokar. Nanti ada hashtag-haspeknya. Pokoknya di masing-masing program. Oke. Syaratnya kita langsung taruh layar aja ya. Atau di deskripsi. Di deskripsi. Di deskripsi kita akan tulis aja. Jadi kalian harus yang tadi. Nah. Tapi untuk menunjukkan kalo kita deserve untuk memberi tiket Justin Bieber. Kata Banana tuh fans Justin Bieber tadi. Ya. Jadi orang di ketika kamu. Iya ga maksudnya aku suka lagu-lagunya. Tapi terutama lagu-lagu yang dia collab sama artis lain. Kalo lagu-lagu lamanya ya tau beberapa suka. Tapi lagu-lagu yang sejak kan dia sering collab tuh. Iya. Sama Ed Sheeran. Terus sama Givion juga kan. Terus tiba-tiba Desposito. Terus sama. Pokoknya banyak lagi lagu-lagunya dia yang collab tuh. Oke. Favorite Justin Bieber song dari Banana. Sebetulnya ga? Ngeliat di Spotify aja ya. Oke coba coba. Karena. Banana kalo lari denger lagu ga? Oh iya. Oh actually iya. Nah. Lagu apa? Yang pas banget beatnya malari. Oke. inkan tuh. Di tau want, cukup. ло- Ni siapa nyanyi di بتih? Ada juga orang pada gini-gini kan yang di... Iya, iya. Stay. Justin Bieber beat Kid Leroy. Iya. Aku tahu. Aku tahu. Ini siapa nyanyi nih, Berti? Kajo dan... Liriknya kajo agak. Oh, oh. Iya, aku tahu liriknya. Want. I do the same thing I told you that I never would. I told you I change. But no, I know I never could. But nobody else as good as you. I need you to stay. I need you to stay. Stay. I can't run. Wake up. I'm wasted. Eh, nggak tahu liriknya. It's the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way. Ada tulisannya? I'll be effed up even if I... You can be right here. Oh, oh. Semuanya. Oh, oh. Tiap-tiap nyanyi semuanya. Oh, oh. I'll be effed up even if I'm right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you to change. I do the same thing I told you that I never would. I'll be effed up even if I'm right here. I need you to stay. I need you to stay. I need you to stay. Itu karena pas banget tuh. I do the same thing I told you that I never would. Itu kayak pas banget. Itu lagu-lagu face-face tujuh setengah lah gitu. Oh, loh. Ini joke-jokes lari tiba-tiba jodis-jodis runner ya. Bagian ramus paham lah. Gak so. Barangnya face itu berapa tujuh sekarang? Berusaha kesana. Berusaha kesana. Aku face-ku gak terlalu bagus. Suka-suka. Susuk napas kalo face-nya kenceng-kenceng. Tunggu. Tunggu. Just out of topic sebentar. Pace yang bagus tuh apa? What is the good pace for running? Semakin kecil semakin bagus. Oh, semakin kecil semakin bagus. Oh, oke. Tujuh setengah kan berarti tujuh setengah kilometer per jam. Itu berarti artinya? Dan kalo misalnya yang kemarin menang maraton kayak Agus Prayogo yang menang maraton di pond dan sebagainya itu tuh dia bisa nyelesain 42 kilo dengan 2 jam berapa menit gitu. Jadi cepet banget. Kayak Kipchoge gitu. Kayak Eliud Kipchoge. Kayak Kipchoge di bawah 2 jam. Di bawah 2 jam. Di bawah 2 jam bahkan. Kemarin kan dia mecah rekor banget tuh. Di bawah 2 jam bisa selesai 42 kilometer. Which is crazy. Anyway. Sorry. Tujuh setengah tadi gue koreksi. Tujuh setengah itu berarti tujuh setengah menit per kilometer. Itu maksudnya. Selamat datang kemat yang mati kamu, insya Allah. Tunggu, Andofi lagu favorit? Guys. Nih, Stay. Andofi apa? Kalo Manana kan yang baru-baru. I'm OG. Yang kalo lagu ini di mainin di tempat-tempat. Semua langsung. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Asik. Oh, wow. Ini lagu awal-awalnya dia banget kan. Ini lagu yang berbicara. Ya. Tuh, wak. I know you love me. I know you care. I shout whenever. And I'll be there. You want my love. You want my heart. And we will never ever ever be apart. Are we an item? Yo, girl, you're playing. We're just friends. What are you saying? And is it nothing? Love her in my life. My first love broke my heart. Semuanya. Oh, my. Just like. Baby, baby, baby. Oh, I. Baby, baby, baby. No, I. Baby, baby, baby. Oh, I thought you'll always be mine. Oh, my. Okay. Jelas-jelas gue deserve tiket Justin Bieber. What's your song? What's your Bieber song? Banana kan lagu populer. Andovi juga lagu yang membuat karir dia sebesar sekarang. Kali itu lagu-lagu yang kurang dikenal. Tapi I really like it. Ada lagu namanya Fall. Fall by Justin Bieber. Ada lagu. So fans berat guys. So believers. So believers guys. What's gonna make you fall in love? Gitu kayak lagu namanya Fall. Terus ada lagi. What is happening? Real fan. It's a real fan. Ini nih. Let me tell you a story. About a girl and a boy. Okay. With a girlfriend. She feels nothing but joy. Oh, no. Oh, no. We're the best all. 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 Kok udah tuker? Ketep aja deh. Gitu ada tiket. Ada orang yang tau Fall. Wee. Emang kira-kira bakal dinyanyiin lagu ini? Gatau. Emang dia kan gak sebesar stay ghost. Gak sebesar baby. Tapi gue suka fall. Satu lagi. Gue gak tau 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 engga. Ada lagu dari album baru Changes. Namanya That's What Love Is. Hang on. Aku cari. That's what love. That's what... That's what... I was so Bieber fever. Bieber fever. Justin Bieber mistletoe. Semua tolong. Semua tolong. Itu mah dari album Natal dia. Itu bukan kayak album-album. Emang album Natal Justin Bieber bukan album? Album. Dia cuma mau nunjukin kalo dia tuh anti mainstream. Bahkan album natalnya aja tuh dia taruh. Ya kan? Makanya thank you. You're welcome. Kita bermusyawaran dengan baik dan benar. Makanya orang yang tau fall. Kategori empat ya. Jadi ya intinya begitu guys. Kalo kalian mau menangkan tiket Justin Bieber di Jakarta. Musyawara dan narasi memberikan giveaway tiket ini. Caranya bagaimana tinggal tadi. Yang diomongin. Akan kita tunjukin disini ya. Akan tunjukin caranya. Dan cuci. Semuanya lagi lagu Justin Bieber sama Rascal Flatts. Apa tuh yang itu? Wow. Seseorang showing off. Nggak tau. Ini aku lagi ngeliat-ngeliat Spotify sih. Yang paling populer tuh Stay. Terus Peaches. Yang sama Daniel. Peaches bagus banget sih. Gue sangat suka Peaches. Kita mau mengakhiri ini dengan nyanyi bareng-bareng. Oh boleh. Eh tapi apa yang lagunya pada apa? Eh minimal yang lagunya tau yang lebih populer gitu. Yang sama itu Let Me Love You. Let me love you. Atau yang. Don't you give up. What do you? Oh yang itu loh yang. My mama. Don't lie. Oh I'm sorry. Sorry. Itu bukan sorry. Itu Love Yourself. I love you. Salah. Salah. Gak. 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 Gak kayak gini. Kepada bouncer nanti orang yang menjaga gedung konser Bieber. Kalo kalian lihat Andofi mau cuma masuk. Ya guys. Jangan dikasih masuk. Fake fight. Salah lirik. Salah. Gendingan tiket itu dikasih ke orang lebih. Membutuhkan tiket tersebut. Kalo sorry tuh yang gimana Yang? Yang. Is it too late now to say sorry. Oke jadi kita mau menutup dengan itu atau yang Love Yourself. Love Yourself. Love Yourself tuh yang itu kan yang tadi kan. Yang mama don't like you but she likes everyone. Oke let's do that. Yeah. Love Yourself hang on. Tadi gue salah. Dan emang kita mau semua orang Love Yourself. Yes. Betul. Jadi kita putar di Spotify di Sam. Zoom. Iya. Terima kasih sudah mensponsori acara ini. Terima kasih banget. Kalian mau lihat gak kalo Spotify lebih besar kayak gini? Ini Spotify. Kalian ngata Spotify di tap kan? Spotify lebih besar. Tapi ini yang terbaru. Oke misalnya. Gue ngulang loh. S22. Oke. Fotonya bagus banget disini. Kita kan kemarin syuting-syuting pake ini ya. Oke. Love Yourself. Good quality. Good quality dah. Itu dia. Yaudah Samsung kirim lah. Gue juga mau coba nih. Tapi gue baru beli Samsung frame 65 inch TV. Terima kasih banget Samsung. Terima kasih. Oke. Weird flex. Pasal. Baru. 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 Baru! Baru. I don't care but don't, but you still hit my phone up Samsung And I think you should be something I don't wanna hold back, maybe you should know To everybody My mom I don't like you, but she likes everyone And I never like to admit that I was wrong I've been so caught up in my job, didn't see what's going on But now I know, I better sleep in on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I still holding on to something You should go and love yourself Guys, Musyawara itu kita semua penyanyi Guys, takutnya episode berikutnya orang suruh kita nyanyi Korea nih Lah kita kan udah hafal Guys Bang 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 Guys, belum kepanjangan Guys, kita closing, kita closing Iya, jadi itu dia kita closing Tapi yang membuat Musyawara ini spesial dan berbeda dengan acara-acara ngobrol-ngobrol lainnya Adalah sesuai dengan semangat narasi Kita harus kewadir acara ini dengan belajar Belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang akan kita bawa di episode Musyawara berikutnya Oke Nah Tapi kita udah sepakat tadi kita mau belajar drakor Bisa ga itu jadi pelajaran pertama kita sama-sama? Betul Seharusnya bisa sih Iya kan? Karena ya itu Industrinya maju banget Dan sekarang Dan film-film Korea banyak menang penghargaan internasional Benar Dan memang kayaknya Oscar menang loh dia Oscar menang Filmnya kan? Parasite Oh, aku suka Parasite Aku suka Parasite juga Iya, dan kayaknya memang beda sama film-film Hollywood ya Gaya drakor tuh Dan sekali yang udah suka tuh suka banget Jadi penasaran sih pengen tau Pengen belajar apa yang bikin orang kalo suka drakor tuh suka banget Apanya sih gitu Jadi kita harus menemukan drakor yang bisa bikin kita paham Dari mana kegilaan dan kecintaan itu muncul Jadi ya, mari kita pergi Itu pertanyaan Kita harus belajar dan mendiskusikan ini di episode Musyawara berikutnya Oke Kita ga ada kayak baik-baik khusus gitu Nyanyi lagi? Keseruannya lagi Eh tapi itu ya Yang mau tiket Justin Bieber cek infonya Senang banget bisa bagi-bagi tiket Yeay Kita ketemu di episode berikutnya Terima kasih guys Thank you Assalamualaikum Bye My Mom a Dawn like you She like you She likes it I can't 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 Terima kasih telah menonton